Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada berita aneh viral ex-capolis Purworejo bilang warga wadas melakukan zikir untuk ngajak perang Allah gusti ini ngomong tuh dipikir apa enggak katanya warga wadas zikir untuk ngajak perang-perang bagaimana maksudnya dari gelora 14 Februari gelora.co ini siapa ada siapa ini Polri ada gambar masjid ya lagi di kepung polisi viral di media sosial medsos pernyataan mantan Kapolres Kabupaten Purworejo AKBP Rizal Marito menyebut zikir hasbunallah wa ni'mal wakil adalah zikir untuk perang kata siapa makanya kalau perlu kalau belajar agama itu ya yang mendalam kok bisa hasbunallah buah ni'mal wakil ni'mal maul ni'mal nasir itu kan ya hasbunallah AKBP Rizal Marito mengungkapkan pernyataan itu melalui potongan video seperti yang dikutip dari akun YouTube Azam Channel Senin tayangan video itu pun langsung viral dari media sosial awalnya begitu kita polisi datang tiba-tiba mereka warga wadas melakukan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini biasanya digunakan untuk melaksanakan perang. artinya mereka sudah mendesain tempat itu untuk perang. ini logikanya kayaknya nggak bener deh ini. itu kan ucapan itu kan satu semacam ingin mendapatkan keteduhan psikologis perlindungan dari Allah karena ada kecemasan polisi-polisi itu datang menyerang desa mereka, menggerudu desa mereka. jadi terus bukan di atas mereka itu ingin ngajak perang loh senjata juga nggak punya kecuali pisau untuk bikin besek belah bambu maksudnya. waduh artinya mereka sudah mendesain tempat itu untuk perang kok bisa kata Kapolres Purwujo Aka B.B. Rizal Marito di acara Fakta TV One. menanggapi hal itu ketua majelis jaringan aktivis pro demokrasi Pordem, Iwan Sungulai ikut memberikan respon terkait viralnya video ini lewat akun Twitter pribadinya at ketum pro demnyu dia mempertanyakan kapasitas mantan Kapolres Purwujo tersebut kenapa dengan mudah menafsirkan lafal dikir tersebut ya. memang kalau ada militer ya seperti dulu itu Pak Dudung itu bicara agama itu bukan kapasitasnya jadi keliru-keliru ya itu level ini level udah tinggi pimpinan di tingkat militer angkatan darah tertinggi. banyak yang salah kan seperti Tuhan bukan orang Arab gitu ya terus jangan mendalami agama jangan mendalami agama sampai mendalam nanti jadi pemahaman kita jadi sesat gitu-gitu itu ucapan-ucapan yang sebenarnya harus perlu hati-hati ya kalau dilontarkan ke ruang-ruang publik karena karena ucapan kita yang selalu dilempar ke ruang publik itu bersifat otonom tergantung siapa yang menafsirkan ya enggak usah dijelaskan enggak usah diklarifikasi semua punya hak punya otonomi khusus bukan otonomi khusus ya punya satu hak untuk menafsirkan secara menurut dia sendiri itu begini jadi harus hati-hati melontarkan satu ungkapan-ungkapan keagamaan yang memang bukan bidang kita itu tuh itu enggak mudah dilontarkan terus masyarakat bisa menerima kalau salah ya memukul balik ya si Kapolres itu sendiri kata mantan Kapolres Perwojo AKBP Rizal Maritu Zikir Hasbunallah Wani Malwakil warga desa warga saat itu untuk persiapan perang apakah benar demikian BTW by the way ngomong-ngomong Kapolres kok jadi ahli tafsir ampun ya dikirim ke Pak Listewa Zikir yang non muslim gak ngerti juga karena insya Allah gitu ya tweetnya seperti dilihat Senin pernyataan itu juga mendapat respon negatif dari netizen bahasanya ketinggian masa mau perang sama rakyatnya sendiri sekolah lagi Pak jadi gak sia-sia uang negara buat biayain keluarga anda asal juga iya tanya sama atasannya yuk ke Pak Listewa Zikir Pak tolong bawahan Bapak ini dibina ya Zikir begitu kok dikaitkan dengan dan ngajak perang kata yang lainnya Masya Allah ini memang aneh-aneh ini berita ini Uwesah Udah Udah ya terima kasih moga-moga ini menjadi satu pelajaran bahwa kita perlu ya mendalami agama secara bertahap dan melontarkan masalah agama itu hati-hati ya kalau memang bukan masalah gak yakin itu sebaiknya di apa disimpan sendiri atau didiskusikan dulu dengan ahli agama dengan guru agama masing-masing ya dengan Ustadznya dengan Habibnya dan lain-lain jangan merasa itu seperti yang kita bayangkan itu Zikir terus ngajak perang orang-orang di wadah kayaknya masuk masjid Zikir itu kan untuk mendapatkan ketenangan hati kalau desa mereka tau-tau digeruduk oleh ribuan polisi gara-gara persoalan sebagian masyarakat yang menolak penambangan undesit di Purworejola Nunoa berita ini kadang-kadang bikin kesel tapi juga bikin kita ketawa ya ya udah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yudh di Pramokotuang Donat dari baru youtuber terdua di Semesta Fasbir Sobron Jamilah bersabarlah dengan kesabaran yang indah terima kasih terima kasih